Oke, hari ini saya ingin meng-post apa yang disampaikan oleh Pastor H.H. minggu kemarin. Dia ngomong, katanya kan sebulan kita sudah bicara penderitaan terus. Jemaat terus dipombardir dengan mesej penderitaan. Karena, katanya kalau dilanjutin terus, jemaat bisa habis ini. Oh iya betul, ya emang ada bangku-bangku yang kosong hari ini. Gara-gara itu atau gara-gara hujan, nggak tahu. Maka itu hari ini saya ingin menyampaikan apa yang menjadi tema Rok Ministry, yaitu Fathers. Bapak, Bapak. Dan tentu saja ini nggak bicara tentang gender, tentang jenis kelamin. Karena setiap daripada saudara yang ada di tempat ini hari ini, sesungguhnya dipersiapkan oleh Bapak kita yang di sorga, oleh Tuhan Yesus, untuk menjadi Bapak atas dunia ini. Saudara yang ada di tempat ini, mau gendernya laki-laki atau perempuan, saudara sedang dipersiapkan untuk bisa menjadi Bapak untuk dunia ini. Nah, di bawah saya tulis disitu ada Bapak, ada EBBA, itu bukan grup musik saudara. Kalau saudara yang lahir atau remaja di tahun 70-an, tahun 80-an, yang dekat-dekat usianya saya dan Pak Michael, pasti saudara tahu EBBA ya. Tapi kalau yang mudah-mudah nggak ngerti apa itu EBBA. itu ABBA sebenarnya, bukan grup musik. Itu bahasa Ibrani. Yang berarti source. Atau yang kita kenal sekarang, kita terjemahkan sebagai ayah, papa, daddy, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya artinya adalah source atau sumber. Nah, saudara dan saya dipersiapkan sebenarnya untuk menjadi sumber. Sumber apa? Yang pasti saudara menjadi sumber inspirasi dulu deh. Sumber inspirasi di tengah-tengah dunia yang hari ini sedang gelap. Ya. Sekalipun mungkin hari ini saudara sedang mencari inspirasi, tapi saudara sedang dipersiapkan untuk menjadi sumber inspirasinya. Oke. Nah, tapi tentu saja, sebelum saudara bisa berfungsi sebagai sumber, sebagai bapak, saya tahu ada orang-orang yang karena usia, karena usia, dia menjadi bapak. Sekalipun sebenarnya belum berfungsi jadi bapak. sebenarnya dia belum siap untuk menjadi bapak. Tapi cuma karena usia, dia memutuskan untuk menjadi bapak. Maka itu kenapa di dalam komunitas kita, sebelum orang memutuskan untuk menjadi bapak atau masuk ke dalam pernikahan, butuh di-conseling. Nah, konseling bukanlah tiket masuk. Konseling pernikahan bukanlah sebuah tiket masuk untuk saudara bisa dapat akte nikah untuk kemudian dibawa ke catatan sipil. konseling sebenarnya adalah untuk saudara mengintrospeksi. Apakah saudara sudah siap diberikan tanggung jawab sebagai bapak nantinya. Apapun gender saudara. Maka itu, kalau ada yang belum menikah dan hari ini sedang mempersiapkan hal itu, jangan buru-buru. 6 bulan, lama sekali. Setahun saja belum tentu cukup untuk mempersiapkan. Betul ya? Setahun saja belum tentu cukup untuk sudah dipersiapkan. Bisa menjadi bapak yang berfungsi. Bisa menjadi sumber yang berfungsi. Terbukti, ada yang sudah belasan bahkan puluhan tahun dia ada duduk di tempat ini atau mungkin di tempat-tempat yang lain sampai hari ini tidak menjadi inspirasi kok. Sampai hari ini tidak menjadi sumber yang baik kok untuk keluarganya. Betul ya? Saya bukan mau menyinggung sih. Ngasih tahu. Hal-hal macam ini saya harus beritahukan, saya harus ucapkan. kenapa? Supaya tujuan daripada bapak kita di surga tercapai. Adalah sangat menyedihkan kalau yang namanya komunitas yang kita sebut gereja ini tidak mencapai tujuan tersebut. Kenapa? sebab harganya sangat mahal. Harganya darah Tuhan Yesus Kristus. Nah kalau darah itu sudah dikorbankan dicurahkan saudara untuk dijadikan inspirasi saja. Tidak bisa. Sedangkan yang saya dengar di bangsa-bangsa yang sudah jauh lebih maju lebih modern daripada kita mereka bisa menginspirasi cuma dengan nilai-nilai humanismanya sementara saudara harus ditebus dengan darah Kristus tidak bisa menjadi inspirasi buat dunia ini alangkah menyedihkannya. Apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib 2020 tahun yang lalu. Tapi kita seringkali tidak menyadari dan seolah-olah bahkan kalau diajarin kalau dikasih tahu kalau ditegur malah tersinggung dan lain sebagainya. Aneh menurut saya. Iya kan? Banyak orang mengagum-agumkan negara-negara tertentu yang katanya waduh nilai bahkan ada satu negara yang katanya polisi aja gak punya. Karena tidak ada kejahatan di situ. Bayangin saudara. Dan mereka gak sedikit yang sudah tidak lagi mempercayai tentang Tuhan. karena sudah merasa sangat baik moralnya. Bahkan gak perlu diawas-awasi oleh penegak hukum untuk mereka menjalankan seluruh aktivitas kehidupannya. Dan mereka bisa jadi inspirasi buat para wisatawan yang datang ke negaranya. Dan waktu wisatawan untuk pulang balik ke negaranya dicerita-ceritain dibangga-banggain nilai-nilai yang dilakukan oleh penduduk di negeri tersebut. Saya nangkep maksud saya sementara kita mengaku memproklamirkan identitas kita tapi apakah kita sudah menjadi inspirasi buat orang-orang di sekitar kita? Oke Nah sebelum kita masuk ke fase tersebut ada sebuah fase yang tidak bisa tidak harus kita masuki terlebih dahulu yang namanya dewasa. Saya kasih tahu sebelum saya lupa gak ada yang sempurna ya yang ada dewasa. Jadi saya ingatkan dulu saudara-saudara yang baru join dengan kita di masa COVID saya gak tahu sudah berasal dari mana dan apa persoalan saudara di tempat tersebut tapi saya mau kasih tahu dulu tempat ini pun belum sempurna tempat ini pun gak tahu kapan akan mempersulit saudara karena tidak ada saya pernah ngomong kan tidak ada satupun komunitas yang disebut gereja di muka bumi ini yang sudah sempurna kalau ada jangan-jangan gara-gara saudara datang jadi gak sempurna tempat itu. Iya kan? Kenapa? Karena kita yang tidak sempurna ini makanya kita selalu gembar-gemborkan hashtag kita kita adalah keluarga atau rumah bukan untuk bukan untuk orang-orang sempurna tapi yang sedang diproses untuk menjadi dewasa so dewasa gak sempurna tergantung siapa yang bersentuhan dengan dia waktu saudara menjadi seorang bapak untuk anak-anak yang masih balita meskipun saudara bapak yang sangat excellent bagi dia juga gak sempurna kan? betul? Iya iyalah bagi anakmu bagi anak saudara saudara gak sempurna ada aja yang dia mau yang saudara gak kasih ada aja yang dia inginkan yang saudara gak kasih ada aja yang dia ingin sesuatu yang ideal bagi dia buat kita gak baik nah harus masuk ke namanya sebuah fase yang disebut dewasa dan itu yang sedang terus kita kejar yang sedang terus kita mau wujudkan oke saya bacain akhirnya 1 Korintus 13 ayat 11 dikatakan begini ini TSI ya jadi bukan terjemahan baru tapi terjemahan sederhana waktu saya masih kecil masih anak-anak saya satu nih berbicara dua berpikir dan tiga membuat rencana seperti anak kecil tiga ya bicara berpikir membuat rencana tetapi tetapi waktu saya sudah menjadi dewasa ingat nih saya berhenti dia bilang Pak Ulus bilang apa saya berhenti berbuat hal-hal yang bersifat seperti anak-anak jadi kalau kemarin bulan lalu tahun lalu saudara saudara ditegur diingatkan gak masalah sih gak apa-apa tapi berhentilah berbuat hal macam itu lagi berhentilah kenapa saudara sampai ditegur berhentilah kenapa saudara harus dinasihati berhentilah kenapa saudara diarahkan Tuhan gak pernah alergi terhadap orang-orang yang berdosa orang-orang yang melakukan kesalahan orang-orang yang belum dewasa Tuhan tidak pernah alergi tapi Tuhan gak suka kita terus menerus hidup di dalam kondisi yang anak-anak itu dia ingin kita mulai berhenti meninggalkan sifat anak-anak itu dan mulai mengarah kepada kedewasaan yang dia mau betul kan bayangin aja kalau saudara punya anak umur setahun dua tahun dia ngompol apakah saudara gebukin enggak kan tapi kalau umur 17 tahun dia ngompol bagaimana saudara saudara tetap elus-elus kita tetap bangga-banggain ha kalau kita sebagai bapak sebagai ibu sebagai orang tua sebagai sumber yang bertanggung jawab ya kita disiplin lah dengan kata-kata gak bisa ya dengan rotan lah betul firman Tuhan ada enggak iya karena kita mau dia berhenti melakukan hal-hal yang terus seperti anak-anak maka itu saya sekalipun saya pun gak sempurna jelas dan saya pun sedang terus mengasah terus belajar untuk bisa lebih dewasa dari tahun ke tahun dalam proses itu saya pun kadang-kadang tersakiti tapi saya mencoba untuk membesarkan hati saya sebab saya merasa saya begitu berharga di mata Tuhan dia sudah mau mengorbankan nyawanya buat saya untuk apa saya harus menukarkan itu cuman dengan kelakuan-kelakuan yang masih seperti anak-anak di komunitas keluarga yang dimana Tuhan tempatkan saya saya terus mencoba untuk bisa stay untuk terus berhubungan berurusan sampai kapan Pak yang gak tahu sampai Tuhan yang ngomong selesai iya saudara kadang-kadang bukan cuman anak bapak pun bisa tersakiti dengan hal-hal macam demikian cuman yang diekspos yang digembor-gemborkan selalu yang anak-anak kan yang dibicarakan yang selalu seolah-olah disolimi biasanya yang anak-anak jarang ya denger ada orang-orang gosip ngomongin wuh gembala komselku benar-benar luar biasa pada waktu aku dalam kesepian dia menemani pada waktu aku susah dia yang waduh kalau gak ada dia gak tahu jadi apa aku ya sekali-kali ada sih tapi yang banyak justru ngomongin adalah kelemahannya yang cuman satu dua kali dalam hidup kita tanpa kita pernah mengingat apa yang sudah dia lakukan yang banyak dalam hidup kita betul gak akhir-akhir makanya betul ada seorang motivator dia bilang begini kalau orang berbuat hal yang baik yang benar disurvey dalam seminggu paling banyak dia bercerita ke tidak lebih dari 10 orang tapi kalau orang berbuat kesalahan dalam seminggu lebih dari 100 orang tahu berarti ini bicara pendiritaan juga ya kok langsung diam semua padahal saya niatnya bicara yang membuat saudara happy hari ini ternyata enggak oke dewasa bukan karena banyaknya usia jelas ya kalau usianya dikit ya anak-anak usianya sedang ya orang muda usianya banyak tua tua saudara tapi dewasa itu bicara sikap hati sikap hati dalam respon apa yang sedang terjadi dalam hidupmu aneh ya ada orang ngaku pelayan Tuhan melakukan kesalahan dikasih tahu bukannya bersyukur oh terima kasih ada yang mengingatkan masa tersinggung aneh kan kadang-kadang ya padahal dia sudah melayani Tuhan dia juga capek kadang-kadang kasih tahu orang-orang yang dia layani tapi waktu dia disentuh kelemahannya ditegur dikasih tahu whatever apapun caranya tapi kan kita sudah sepakat bahwa disini adalah home disini adalah rumah semua kita adalah keluarga dan kita tidak sempurna jadi caranya tidak ideal buat satu dan yang lain itulah tidak sempurnaan kita cuma urusan cara cara berkomunikasi hati saya dan cara berkomunikasinya pastor Michael jauh berbeda tetapi maksud hati saya dan maksud hati pastor Michael sama cuma ingin membuat setiap orang yang kita layani menjadi lebih dewasa nah itulah yang disebut ketidaksempurnaan yang tidak pernah terwujud dalam bumi ini masalah cara-cara yang tidak pernah memang sama tapi waktu itu dilakukan untuk memproses kita menjadikan kita lebih dewasa bahkan yang sudah melayani yang sudah menyandang tanggung jawab memegang tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan eh masih bisa juga dia merasa seolah-olah bukannya mau dijadikan dewasa tapi seolah-olah merasa terhakimi tersakiti dilecehkan mungkin dan lain sebagainya yang saya pikir kok lucu ya kita ini ya betul kita udah sepakat loh bahwa kita mau diproses loh kita udah sepakat loh bahwa kita ini rumah loh kita ini keluarga loh iya kan saya balik lagi nih ke sebuah cerita waktu kita sekolah minggu kalau ada yang mesti mengikuti sekolah minggu dulu karena ini kontras saudara berkatalah Daud kepada Saul Daud usianya dikit iya kan Saul usianya lebih banyak Daud jemaat mungkin baru datang beberapa kali ibadah Saul gak tau gembala sektor atau gembala atau gembala wilayah ini Saul hari ini ya tapi liat nih respon mereka dalam berbicara berpikiran membuat rencana tiga kan acuannya kan respon hatinya itu termanifestasi lewat apa yang dia ucapkan apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rencanakan menunjukkan udah seberapa kedewasaannya ya liat nih berkatalah Daud kepada Saul janganlah seorang menjadi tawar hati karena goliat hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu tetapi Saul berkata kepada Daud tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia sebab kau masih muda sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit pula kata Daud Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu kata Saul kepada Daud pergilah Tuhan menyertai engkau goliat kan bicara masalah kesulitan persoalan yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel oleh tentara Israel waktu itu dan tidak ada satupun orang yang bisa keluar dari intimidasi goliat pada waktu itu sampai akhirnya Tuhan mengirim seorang anak yang masih belum punya kedudukan yang belum dipandang yang belum ada apa-apanya diutus untuk menenangkan situasi hari itu sudah lihat ini begitu kontrasnya antara top leader raja imam yang bernama Saul ini dibandingkan dengan Daud anak kemarin sore yang tiba-tiba mau merelakan hidupnya untuk masuk dalam arena pertandingan loh saudara kira-kira Daud tahu enggak sih kalau lawannya itu enggak seimbang kira-kira dia ngerti enggak sih benar siapa sebenarnya kalau dipikir-pikir Saul dan Daud lebih benar siapa benar Saul kan enggak bakal mungkin enggak bakal bisa dia mengalahkan si Goliat itu cuman masalahnya saya yakin dan percaya Saul sebagai imam dan raja saudara sebagai orang-orang yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan sebagai pelayan-pelayan Tuhan sebagai hamba Tuhan masalahnya saudara sering ngomong betul enggak saudara sering memproklamirkan kan bahwa Tuhan itu baik Tuhan itu dasyat Tuhan itu penolong Tuhan itu selalu pokoknya saudara kan sering mengomong itu kan kalau saudara enggak pernah ngomong itu dari awal no problem masalahnya saudara ngomong setelah itu waktu dites dalam sebuah situasi yang harus saudara responi dengan apa yang saudara pernah ucapkan apa sikap hatimu hari itu persoalannya kan cuman itu makanya Gandhi enggak salah dia enggak salah dia ngomong dia suka dengan Kristus yang kita sembah tapi dia enggak suka dengan Kristen dia suka dengan juru selamat dunia yang adalah Tuhan Yesus Kristus tapi dia enggak suka dengan orang-orang Kristen yang cuman memang lebih banyak ngomongnya daripada actionnya bicara nih kalau Daud ini nih Daud berkata dan berlaku jujur tentang Tuhan yang dia sembah saudara jujur juga kalau di tempat ini kita jujur di tempat ini kita mengakui Tuhan kita mengatasi langit dan bumi dia Alpha dan Omega itu jujur itu benar itu yes kita mengatakan dia memenuhi segala kebutuhan kita dia tidak pernah terlambat dia tepat waktu dan lain sebagainya kita jujur kita ngomong di tempat ini tapi begitu kita keluar dari tempat ini enggak ada lagi orang-orang di sekitar kita yang mengatakan hal yang sama bahkan tekanan demi tekanan tuntutan demi tuntutan tagihan demi tagihan mulai muncul kita mulai enggak lagi bisa jujur dari itu kita mulai lagi enggak mengatakan Alkitab ya dan Amin hari itu sebenarnya lu iya kan kita mulai bersikap bagaimana aslinya kita di luar apa yang kita lakukan semua yang ada di tempat ini yang kita ucapkan semuanya udah kayak enggak ada kita mulai bermain lagi di area logika seperti Saul enggak mungkin enggak bisa ya kalau cuma teori gampang pak ya siapa bilang so memang sih saya harus akui kadang-kadang ada orang-orang ada orang-orang memang yang dia mengajar berbicara apa yang dia belum pernah alami dalam hidupnya ada apakah itu salah tidak selama yang diajarkan kebenaran ya tapi saya mau kasih tahu ada orang-orang dan banyak orang-orang yang berbicara di tempat ini itu dia udah ngalami kehebatan Tuhan itu dia udah ngalami situasi yang sudah alami itu jadi saudara gak bisa ngomong oh cuma teori gampang loh kamu kan gak ngikuti masa waktu kita ngalami juga iya nah kalau hari ini saudara cuma melihat beberapa tokoh atau ambat Tuhan yang dipakai Tuhan diberkati secara luar biasa saudara ngomong kalau kayak beliau sih saya juga bisa saya juga mau ya itu kan saudara lihat hari ini saudara gak lihat perjuangannya 30 tahun yang lalu bagaimana proses yang dia alami untuk dia menjadi seperti yang dia alami hari itu kita seringkali cuma melihat hal-hal yang menurut kita ideal dan bagus tanpa mau tahu dia pun mengalami sebuah proses yang sama dan saya mau kasih tau Tuhan yang dia sembah yang saya sembah yang saudara semua sembah Tuhan yang sama yang pasti waktu dia memilih saudara menyelamatkan saudara dan saya dan dia akan mulai memproses saudara untuk saudara dijadikan dewasa karena dia mau tujuannya saudara dijadikan sumber di dunia ini sumber inspirasi sumber penghiburan sumber kekuatan sumber pertolongan sumber apa lagi gak tahu sebutkan ya kan sudah lihat apa yang dilakukan pelmas Pak Emanuel Eko setiap hari Sabtu sumber kehidupan buat orang-orang yang gak bisa makan hari ini yes saudara mungkin ah biasa aja cuma sembahku segitu aja saudara tapi mereka yang menerima jangan-jangan dia bisa makan sambil nangis hari itu karena mungkin berasnya sudah habis dari kemarin kemudian Pak Emanuel Eko datang bawa lima kilo beras iya sudah jangan remekan loh bagi saudara itu kecil bagi dia itu waduh sama kan bagi dia covid kecil bagi saudara nangis kan saudara karena covid takut kan bagi dia ah cemeng luah sama karena kebutuhan kita beda bagi dia mau covid gak peduli gue lebih baik mau mati sekarang karena makan aja udah susah tapi kita mulai ngomong ya enggak enggak loh belum tentu loh kita bisa menang loh iya kan kita mesti ad effect seperti itu saudara saya sih gak mau nyalain surah yang ketakutan waktu covid itu biasa wajar gak apa-apa cuma maksud saya saya mau membandingkan gitu loh supaya saudara tidak menganggap enteng orang yang cuma melakukan pekerjaannya pekerjaan pelayannya dengan membagikan sembahku jangan dianggap enteng karena sembahku itu bagi mereka juga berharga sama seperti kita menerima kesembuhan seperti itulah berharganya ketakutan yang dia alami waktu dia kehabisan beras itu sama dengan ketakutan yang saudara alami waktu saudara dinyatakan positif iya kan cuman kadang-kadang kita kan suka wah gak itu seenteng kalau gue berat ya itu kan kita besok kita harus dewasa nih nyikapi hal macam ini Daud berkata jujur tentang Tuhan yang dia sembah dia udah diajarin bahwa Tuhan yang dia sembah itu ala Israel itu hebat luar biasa dasyat menyertai nenek moyangnya dan lain sebagainya dan dia juga percaya dan ucapkan nah waktu dia dites diperhadapkan pada situasi yang dia harus wujudkan perkataannya dia memang tidak berhitung lagi dia masuk aja sebab dia tahu kan memang yang diajarin oleh nenek moyangnya bukan dia yang hebat kan Tuhan Abraham Ishak dan Yaakub yang hebat iya kan jadi waktu saudara ngalami kesulitan demi kesulitan itu kita minta saudara tenang sabar jangan berkecil hati bangkit kita tahu juga bukan saudara yang hebat bukan saya bukan kita yang pelayanan disini yang hebat tapi Tuhan yang kita percaya selama ini yang kita omong-omongin itu loh kita mau lihat bagaimana kehebatannya di tengah-tengah dunia yang gelap ini pertama-tama dalam hidup saudara dan saya nah ini lihat nih tapi kalau saudara sangat bergantung pada keadaan yang sedang terjadi memang nah kalau saudara terus selalu tentang ekonomi sulit ini itu ya gak apa-apa sih tapi ya saudara gak dewasa-dewasa udah gak usah ngomong tentang kesulitan ekonomi seluruh dunia juga udah sulit hari ini jangankan saudara kemarin saya baca di CNBC itu Menteri Amerika pidato dia menyatakan Amerika udah pilot utangnya udah ribuan triliun US dolar negara sehebat itu loh siapa kita kan gitu kan jadi kalau ngomong sulit udah semua sulit udah gak usah dibahas itu sama kita tahu tapi ayo kita berlomba-lomba justru meresponi ini semua dengan sikap hati dengan perkataan bahwa kita ini jujur tentang siapa Tuhan kita kalau gak terjadi pak kalau gak ada pertolongan pak nanti kita bahas kemudian berpikir kan tadi yang kedua Daud berpikir orang-orang dewasa berpikir kesulitan yang terjadi dalam hidupnya adalah justru seperti sarangah untuk membuktikan kehebatan Tuhan lagu yang saudara nyanyiin sampai saudara loncat-loncat lagu yang saudara ciptain lagu yang saudara mainkan sampai saudara nangis-nangis kapan dilihat orang kalau gak ada situasi kayak begini betul kan lah Daud ngerti orang-orang dewasa ngerti bahwa memang segala situasi yang buruk ini adalah memang sebuah kesempatan justru untuk kita menunjukkan apa yang sering kita ucapkan itu untuk Tuhan itu bekerja berkarya dalam hidup kita saudara percaya Tuhan itu bikin mujizat nyembuhin orang lumpuh bangkitin orang mati kapan saudara bisa yakin kalau saudara gak pernah sakit benar saudara yakin cuma dari baca Petrus membangkitkan orang lumpuh Tuhan Yesus bangkitkan Lazarus dari kematian benar saudara percaya benar kan sama kan seperti kayak saudara yang nonton film benar saudara percaya Superman bisa terbang ragu kan tapi begitu saudara bisa terbang baru saudara percaya oh betul Superman bisa terbang saya juga bisa kan begitu kan tapi selama saudara gak bisa terbang saudara gak akan pernah percaya Hollywood bikin film Superman bisa terbang oh iya kan sama sebenarnya Alkitab mau nulis para murid Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit membangkitkan orang mati apa aja dia tulis saudara percaya benar gak sih sebenarnya saya kok yakin saudara akan mempercayainya pada waktu saudara sakit dan sembuh dan waktu itu terjadi terus ada orang ngomong oh gak mungkin gak bisa gimana saudara dia mulai pakai bahasa-bahasa teori-teori ilmiahnya yang hebat itu ingin menggagalkan statement saudara bahwa Yesus bikin mujizat saudara sakit bisa sembuh kira-kira gimana kalau saudara ngalami saudara kan ngomong apa emang gue pikirin teori lu ya kan apapun yang kamu ngomong aku mengalami gak peduli kita nah tapi kalau saudara memang tidak mengalami begitu dia ungkap dan dengan teori-teorinya yang hebat ya goncang lah kita jadi maksud saya makanya yang namanya antikris gak usah takut chipnya dimasukin dalam vaksin gak usah takut saudara percayalah biar dia dateng dengan cara apa aja kalau saudara ngalami Tuhan Yesus saudara gak akan mau suruh nyangkal Tuhan Yesus itu udah dibuktikan para rasul sampai di penggal pun Paulus dia gak pernah mau nyangkal tapi gak perlu dimasukin vaksin diancem aja saudara kalau saudara gak ngalami Tuhan kok saya gak ragu-ragu saudara akan tetap menjaga iman percayamu betul kan menurut saya antikris gak usah-usah harus nyitain chip dalam bentuk cairan untuk dimasukin dalam vaksin gak perlu cukup untuk orang-orang yang tidak pernah ngalami Tuhan aja meskipun dia udah pelayanan ancam aja pakai cutter takut pasti udah gak usah tentara Romawi yang gede-gede pakai aja perempuan pasar tiga orang bawa cutter takut udah pasti karena dasarnya kita gak ngalami bener betul kan jadi ayo jangan buat seolah-olah masalah persoalan yang terjadi hari ini adalah tragedi yang akan menghancurkan kita tapi justru berpikirlah bahwa pasalah persoalan terjadi hari ini kesempatan buat saudara yang belum pernah ngalami Tuhan dia kasih segala pengalaman hari ini Tuhan memakai setiap kesulitan untuk membuat kita menjadi lebih dewasa baca aja Alkitab dari perjanjian lama sampai wahyu adakah cara lain yang dipakai Tuhan untuk mendewasakan untuk membuat orang benar-benar beriman sampai mati kepada Tuhan coba cari ada cara lain gak selain daripada yang namanya penderitaan yang namanya kesulitan yang namanya tekanan coba cari memang tidak ada saudara nah Tuhan mau pakai kesulitan ini sebenarnya buat mendewasakan kita tapi kita nih jangan tersinggung ya saya ngomong apa adanya sebagai keluarga tapi kita bahkan datang ke gereja aja mau memanipulasi Tuhan untuk nyelesain masalah kita sekarang siapa yang kotbah pendeta sakti nih yang suka bikin-bikin kesembuhan cepat-cepat datang duduk paling depan dengan harapan ditembangi tangan sembuh betul gak jujur begitu makanya zaman saya baru-baru bertobat ada banyak pendeta hebat dikejar orang kemana aja sampai akhirnya jadi kayak selebritis akhirnya gak lama dia jatuh dalam dosa salah siapa ya salah dia tapi salah kita juga salah kita mengidolakan loh sudah pikir orang diidolakan dipuji-puji diangkat-angkat itu baik satu sisi ya memang dia jadi terkenal sih dia bangga tapi bahaya saudara sebab kita sudah kita ini bukan artis kita ini bukan selebritis kita ini pelayang Tuhan yang kita memuliakan itu memang dari awal sudah Tuhan nah kalau kita mulai coba mengidolakan orang-orang yang dipakai Tuhan percayalah beralih saudara beralih makanya saya tidak mau membranding diri saya jain seolah-olah supaya saudara pada gak usah ada apa adanya aja gak usah jain karena memang supaya apa supaya Tuhan yang tetap dipermuliakan di tempat ini jangan ada orang lain serius saudara someday ada orang yang datang waduh ilmunya teorinya luar biasa penampilannya keren luar biasa ingat ya kalau saudara idolakan saudara mulai memandang dia lebih daripada Tuhan itu sendiri dia gak lama jatuh saudara ikut salam jadi gak perlu dan gak perlu juga ada orang yang menyampaikan kebenaran terus saudara tahu kelemahannya saudara mulai anggap semua yang disampaikan salah nah apabila kita bisa menerima firman Tuhan nanti betul gak saudara biasa ke dokter nih dokter dokter hebat saudara sakit apa aja mulai panu sampai cancer sembuh di tangani dia waduh saudara pokoknya gak mau ke dokter lain eh satu kali saudara ngeliat dia sakit saudara masih mau ke dia gak kalau sakit masih mau gak ayo bingung takut dijebak ya maulah kita kan butuh ilmunya kita kan butuh kepintarannya kita kan gak butuh dia mau menjaga kesehatan gak itu kan urusan dia ya salah kan ya kan nah orang-orang yang saudara anggap hebat yang saudara idolakan kadang-kadang saudara belum tahu aja kelemahannya kan begitu toh satu saat nanti saudara akan melihat juga tapi apakah itu problem kan gak masalah nah orang dewasa itu memakai mengerti Tuhan itu memakai setiap situasi justru untuk mendewasakan dia tapi kita seringkali justru manipulasi bahkan itu tadi ke gereja saja seolah-olah mau nuntut Tuhan berkewajiban untuk menyelesaikan urusannya apalagi kalau sudah gak selesai-selesai terus mulai doa puasa waduh seolah-olah kayak Tuhan lebih wajib lagi menyelesaikan urusannya udah puasa loh ini itu dari mana terus yang aneh lagi kita kan mintanya kalau bisa kan jangan tahun depan Tuhan hari ini selesainya nah ini saya kasih contoh saudara kesulitan keuangan hari ini padahal saudara gak sadar saudara kesulitan keuangan itu bukan karena penghasilanmu kurang karena engkau belum bisa mengelola dengan baik sebenarnya terus saudara ngalami kesulitan keuangan lebih baik mana saudara diproses setahun tapi akhirnya saudara ketemu ngerti dan mulai memperbaiki cara saudara mengelola keuangan atau hari itu saudara berdoa langsung dikirim uang untuk ngatasi kesulitanmu lebih baik mana saudara dikirim uang satu miliar hari itu selesai urusannya siapa yang jamin tahun depan gak saudara sulit lagi kalau memang pada dasarnya saudara belum bisa mengelola keuangan dengan baik betul kan tapi kalau saudara terus lewat setahun dua tahun saudara jadi ngerti belajar cara mengelola dengan baik kira-kira kemungkinannya besar atau kecil saudara akan kesulitan keuangan lagi nah Tuhan itu mau yang buahnya tetap Tuhan itu tidak mau saudara berbuah hari ini minggu depan habis buahnya susah lagi kan gak mau begitu dia dia mau saudara berbuah dan buahnya tetap jadi kalau saudara ada dalam kesulitan dia mau pakai situasi sulit itu mendewasakan kita untuk melepaskan kita dari cara-cara kita yang anak-anak sehingga kita menjadi jauh lebih dewasa akhirnya kita tidak lagi masuk di situasi dan kesulitan yang sama sehingga lewat poin itu saudara bisa menginspirasi orang lain jadi berkat buat orang lain jadi terang buat orang lain lewat satu itu urusan ngatur keuangan saudara jangan berpikir ya jadi berkat jadi terang jadi garam itu saudara sempurna semuanya beres enggak saudara cukup jago ngatur keuangan aja itu sudah bisa jadi berkat saudara saudara jago ngatur kesehatan aja saudara sudah jadi berkat dalam hal itu kan begitu kan makanya jangan mau mujizat terus cepat terjadi selesai urusannya tapi kitanya enggak berubah jadi dewasa percuma nanti berapa bulan ke depan siapa yang jamin kesulitan tidak datang lagi dan kita enggak bisa ngatasi lagi akhirnya terus kita punter makanya enggak salah ya orang-orang yang langganan konseling yang langganan maju kalau altar call sekarang sih udah jarang altar call dulu saya lihat ya orang-orang itu terus didoain nangis-nangis rebah-rebah gulung kuming dan lain sebagainya ya orang-orang itu aja karena pada dasarnya dia mau selesai cepat enggak mau diproses enggak mau jadi dewasa selesai sebentar masalah lagi selesai sebentar masalah lagi selesai sebentar masalah lagi kan begitu sedangkan Tuhan mau kok saudara itu berbuah dan buahmu tetap terakhir membuat rencana ini terakhir udah dalam membuat rencana apa yang menggerakkan kita dalam setiap rencana yang kita buat rencana pelayanan lah bisnes lah bisnes lah bangun rumah tangga lah apapun apa yang menggerakkan saudara kalau Tuhan Yesus jelas ya pelayanannya digerakkan oleh kasih kan jadi makanya jangan heran dicerita-cerita tentang Tuhan Yesus waktu dia ketemu orang-orang yang sulit yang sakit dan lain sebagainya selalu dikatakan apa tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan yang menggerakkan itu kasih yang menggerakkan kita apa hari ini banyak kalau dari gospel in life yang kita udah ajarkan diajarkan oleh Antoni dan tim pengajaran kebanyakan yang menggerakkan manusia itu pengakuan uang apa lagi coba sudah cari apa yang menggerakkan saudara kalau memang pengakuan yang menggerakkan saudara gampang gak ditepuin tangan aja gak mau lagi melayani udah iya kan dikoreksi dikit aja kabur udah itu udah pasti mintanya pengakuan iya kan uang udah susah gampang lagi sudah semua tentang uang nah terakhir nih saya kasih ayat yang penting soalnya wahyu 2 ayat 2 sampai 5 aku tahu cara hidup kalian masing-masing dan aku perhatikan kalian tetap berjuang untuk aku dan bertahan dengan sabar aku senang bahwa kalian mengusir dari jemaat orang-orang yang terlibat dalam ajaran sesat dan pada waktu guru-guru palsu muncul dan mengaku bahwa mereka rasul yang aku utus kalian menguji mereka dan akhirnya kalian menyadari bahwa mereka membohong aku tahu kalian tetap berdiri teguh sebagai pengikutku dan ketika kalian dianiaya karena itu kalian terus bertahan dan tidak putus asa luar biasa gak ini jemaat di Ephesus nih luar biasa kan ini Tuhan yang ngomong lewat penglihatan daripada Yohanes tetapi dia ngomong apa aku kecewa dengan kalian karena hal ini kalian tidak lagi mengasihi aku dan kalian tidak lagi saling mengasihi seperti pada waktu kalian baru percaya pada aku sadarlah dia bilang kalian sudah terlalu jauh meninggalkan aku karena itu bertobatlah dan kembalilah terhadap cara hidup kalian yang semula tetapi kalau kalian tidak bertobat aku akan datang dan memindahkan lampu emasmu dari tempatnya di hadapanku jadi saudara apa yang saudara lakukan seperti tadi yang disebutkan di awal dari ayat 2 sampai 3 yang kelihatannya ekselen bagus hebat yang mula-mula saudara digerakkan oleh karena kasih Tuhan dalam perjalanan sebuah pelayanan memang sebuah bisnis atau apapun kegiatannya saudara mendapatkan keuntungan dalam berupa materi saudara dapat pujian saudara dapat pengakuan saudara dapat penghargaan macem-macem itu semua saya mau kasih tau ya dan itu bisa merubah hati kita yang tadinya awalnya tujuan kita karena kita merespon kasih Tuhan dalam hidup kita lama-lama bergeser jadi untuk berhala yang lain makanya gak heran ya dulu waktu baru-baru pelayanan ditegur dimarahin disinggung diem gak apa-apa menter betul gak loh saya ini fakta loh saudara orang yang baru-baru bertobat baru-baru pelayanan suka kadang-kadang dengan rendah hati bisa menerima karena belum lama dia mengingat pengalamannya bagaimana dia merasakan kasih Tuhan tapi begitu sudah masuk dalam pelayanan belasan tahun ditegur tersinggungnya luar biasa sudah loh ya apa gak sih saudara cek coba dulu waktu saudara baru-baru masuk komsel saudara diomongin apa aja ditegur apa aja diajarin apa aja saudara bisa terima hari ini begitu begitu kita sudah dalam posisi yang lebih lumayan sudah beda harusannya mendadak kita jadi waduh dikoreksi dikit sudah langsung baper diingetin dikit sudah langsung seolah-olah kayak dihakimi gak diapresiasi dikit saya sih suka budaya yang ditawarkan oleh generasi kalian yang muda-muda untuk mengapresiasi saya suka sih tapi kalau berlebihan juga saya mau kasih tau ya jangan karena nanti akhirnya orang haus dengan apresiasi itu gitu loh akhirnya begitu gak diapresiasi sedikit waduh keluar semua responnya ternyata oh untuk apresiasi boleh tapi jangan berlebihan karena ini jemah di Efesus menurut saya sudah luar biasa pelayanannya sudah ekselen sudah bisa membedakan guru-guru palsu segala sudah dengan tekun tapi sayangnya apa yang dilakukan semuanya legalistik tidak lagi digerakkan oleh kasih Tuhan tapi karena hal-hal yang memang aturan legalistik aja dan cara ngeliatnya gampang banget itu tadi kita adalah orang yang paling gampang sekali muncul perlawanan pemberontakan ketersinggungan dan lain sebagainya waktu kita mulai di uji hari ini saya ngomong begini ya saudara percaya saya ngomong saya mengasihi saudara saudara percaya apa enggak saya enggak bisa tahu kita kan selalu ngomongnya aku mengasihi kamu semua orang kalau ada yang tersinggung juga pasti ngomongnya aku mengasihi kamu jadi saya sudah enggak lagi mencoba untuk bicara hal itu ukurannya gampang saudara kalau kalau saya enggak mengasihi saudara lagi untuk apa tempat ini dilanjutin gitu loh jadi saya enggak usah ngomong harusnya saudara nangkep betul kan kalau Pak Immanuel Eko enggak mengasihi jiwa-jiwa kelaparan untuk apa dia harus tiap Sabtu bikin paket sembaku dan pergi jauh-jauh sama Peter sampai tadinya pesertanya tiga mobil sekarang tinggal berdua dia kemarin yang lain udah pada bosan tenang pak nanti saya temeni kita berjuwa pergi kalau sudah enggak ada yang berminat karena kita komitmen sampai akhir tahun ini iya kan untuk apa ya itu sudah bisa saudara baca harusnya selama justru kita berbuat sesuatu itu karena kasih itu masih ada tapi justru nih ya saya mau kasih tau yang penting kalau tugas di jadwal jangan enggak dateng ya tapi rumah tangga mau berantakan jangan ngomong deh pusing saya itu justru saya harus bertanya tuh saudara saya manfaatkan atau saya layani saudara justru diperlakukan sebagai keluarga mau dibangun apa diberdaya di tempat ini iya kan lucu ya saudara mau justru dicuekin yang penting dateng ya yang penting pelayanan yang penting lakukan yang terbaik untuk Tuhan tapi lu mau susah mau berantakan mau ancur-ancuran udah urus sendiri aja kalau perlu enggak usah ngomong-ngomong doa sendiri sama Tuhan ntar bikin pusing para gembala-gembala sektor dan gembala komsel saudara mau yang begitu menurut saya justru itu yang sedang terjadi banyak tempat yang akhirnya banyak orang kecewa saudara tapi justru tempat ini kita justru ingin menghadirkan bahwa kita care enggak cuman sekedar apresiasi mulut tapi justru kita mau menyentuh saudara dengan ingin mencoba menolong menyelesaikan apa yang sudah hadapi apa yang bisa kita lakukan betul kan lah memang betulin barang rusak waduh itu mesti dibongkar betul ya kalau mobil sudah rusak mesinnya macet harus turun mesin dibongkar itu diperetelin dibuka semua mobil yang tadinya bagus tertutup rapi enggak kelihatan jelek-jeleknya di dalam kalau lagi turun mesin berantakan saudara dibuka dibuka semua lah kadang-kadang kita kok lucu mau tetap mempertahankan kerusakan yang tertutup yang tidak pernah terselesaikan dibanding untuk sementara saudara dibongkar memang enggak enak dibongkar tapi nanti akhirnya mobil itu bisa di pergunakan lagi dengan baik dan akhirnya bisa bermanfaat untuk itu yang sedang kita ingin lakukan sebenarnya jadi sudah lah hari ini makanya saya tutup dengan kita sudah enggak usah lagi worship leader saya kasih tahu ya enggak usah lagi nanya begini apa kabar luar biasa udah enggak usah itu udah biasa udah enggak perlu iya terus enggak usah lagi ngomong kalau ada yang tersinggung sama kita untuk menyenangkan aku mau ngasih kamu udah enggak usah terus gimana mbak tunjukin aja dengan sikap langsung tunjukin aja bahwa kita mengasih itu bagaimana mengasih itu menegur musuh mencium sahabat menegur clear iya bapak yang baik menegur bahkan menghajar kembala yang baik menegur dan menghajar kembala upahan membiarkan sudah mau masuk jurang mau udah terserah lu deh nah sekarang sudah mau pilih mana bukan berarti hari ini siap-siap mulai hari ini saya ingin menegurin saudara tiap hari terus tidak pikir enggak capek apa menegurin orang capek saudara enggak saya juga enggak ingin kalau bisa jangan ada yang ditegur kalau bisa tapi kalau perlu ya harus kita lakukan nah hari ini kalau saudara jeli sudah ada beberapa di antara kita yang meninggalkan kita kenapa? ya karena itu tadi ya enggak apa-apa sih tapi hati saya sampai hari ini seperti bapak yang nungguannya yang hilang itu mandang kapan dia balik someday kalau dia balik kita bikin pesta itu aja tapi sementara dia belum bisa mengerti situasi dan keadaannya ya kita enggak bisa berbuat apa-apa ya oke 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 oke